Tebing setinggi 250 meter di kawasan Dagopakar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu Dinihari, Longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Akibat penutupan sumber mata air, tebing yang berada di kawasan Bandung, Utara Dagopakar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu Dinihari, Longsor. Akibatnya ratusan kolam ikan dan kandang ternak milik warga hancur tertimbun material Longsor. Tidak hanya itu, longsoran tanah dengan luas lebih dari 2 hektare tersebut menghacurkan padang golf yang berada di kawasan Bandung, Utara. Longsor di kawasan tersebut sudah 5 kali terjadi. Hal ini diakibatkan banyaknya pembangunan perumahan elit di kawasan Bandung, Utara yang menutup mata air. Ya pembangunan aja itu yang dulunya yaitu ini kan sumber air ini yang tertimbun itu. Sumber air dibawahnya ditimbun terus dengan tanah, sedangkan penahan sudah habis. Dulunya hutan bambu dan hutan kepohonan besar itu sudah habis karena ya tujuannya akan dibangun. Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian material milik warga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga khawatir Longsor sesulan akan terjadi mengingat banyaknya alih fungsi lahan di kawasan Bandung, Utara. Adi Rianto melaporkan untuk NET.